Diduga tak kuat menanjak sebuah bus pariwisata terguling di jalur desa Siwarak, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah lakai lantas ini, namun enam penumpang mengalami luka-luka. Ini adalah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi puluhan penumpang yang berada di dalam bus pariwisata yang terguling di desa Siwarak, Purbalingga, Jawa Tengah pada minggu siang. Bus yang mengangkut rombongan wisatawan dari Kabupaten Pekalongan tersebut diduga tak kuat menanjak yang mengakibatkan bus mundur dan terguling. Jadi total 33 isi bisnya, kemudian pada saat menanjak itu di depan pintu masuk Golaga mengalami kendala yaitu pada saat dia mengoper gigi dari dua ke satu bisnya mendadak mesinnya mati, kemudian sudah diupayakan untuk diganjal tetapi terguling seperti itu bisnya. Ya gak kuat aja, terus waktu per gigi mesin mati, terus mau gunakan remnya, lalu remnya blok. Jadi terus turun, 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 akhirnya batik setir diantamkan sama tepi. 31 penumpang berhasil dievakuasi dari dalam bus. Tak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini. Namun enam penumpang mengalami luka-luka dan menjalani rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Merdianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.